Buku Dengan Hati dan Pikiran Pengarangnya Pramudya Anantathur yang kita tahu anggota dari Lekra dan pernah mengendap di Pulau Buruh cukup lama dan melahirkan karya-karya yang kita kenal tetralogi, bumi manusia, anak segala bangsa, gadis pantai dan rumah kaca. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mengupas tentang bumi manusia dan bersama dengan itu pada saat ini buku ini telah difilmkan dan disutradayai oleh Anung Bramantio. Cukup bagus saya kira penuh dengan suasana romansa dan kita tahu buku ini menjadi populer pertama karena pengarangnya Pramudya. Nah Pramudya menulis buku ini di dalam ya Pulau Buruh melalui cerita-cerita dan tentu buku ini mengisahkan tentang setting kolonial pada masa itu dan saya kira kawan-kawan semua sudah menontonnya. Dan yang kedua pada masa Orde Baru buku ini cukup fenomenal. Saya memiliki buku ini di sekitar tahun 80-an. Saya membacanya pertama waktu SMP di lemari berak buku ayah saya dan ketika saya membacanya tidak boleh membacanya atau membawanya kemana-mana. Karena dikhawatir digarup oleh rezim Orde Baru. Karena kita tahu pada tahun 80-an di akhir 80-an ada tiga mahasiswa dari kelompok diskusi Palagan yang menjual buku ini, mendistribusikan, ditangkap dan mereka dihukum 8 tahun. Dan bayangkan hanya karena sebuah buku orang dihukum 8 tahun dengan tuduhan yang sama sekali tidak masuk akal. Tapi pasca respon mati, kita bisa menemukan buku ini di rak-rak buku dan sekarang pun sudah difilmkan. Nah, buku ini pada tahun 80, ini dengan cetakan yang lama, diterbitkan oleh Hasta, oleh PT Hasta Mitra pada tahun 1980. 80 ini penerbit milik Yusuf Isak. Dan buku ini tentu di Malaysia dihajarkan sebagai bahan pelajaran sastra pada masa itu. Tapi di negeri kita pada zaman Orde Baru, buku ini dilarang. Buku ini juga memperoleh, bahkan dicalonkan sebagai peraih hadiah Nobel di dalam bidang sasta. Saya kira generasi muda, anak-anak bangsa itu perlu membaca buku ini. Itu yang pertama dari menariknya buku ini. Yang kedua, dari sisi konten, tentu buku ini adalah memberi separi spirit pada perlawanan terhadap kolumialisme. Kita tahu tokoh Mingke, Nyai Ontosuru adalah kelompok pribumi yang sudah tersentuh peradaban modernitas. Tapi kita melihat bahwa realitas struktur sosial pada masa itu, ada kelas-kelas sosial. Nah, buku ini menampilkan bagaimana melakukan sebuah perlawanan. Mingke, itu dalam buku ini dikeritakan karena gurunya memanggil dia monyet atau monkey dan kemudian itu menjadi julukan. Sebenarnya Mingke, menurut saya ada identifikasi dari tokoh perjuangan pergerakan kita, jauh sebelum lebih senior dari Soekarno, namanya Tirto Adi Suryo, tokoh pers nasional. Mingke itu nama itu. Nah, kita banyak orang kita tidak mengenal dengan Tirto Adi Suryo ini. Dia adalah sebuah tokoh pernah ditahan di Degol dan yang juga melakukan perlawanan terhadap kolumial Belanda. Oleh karena itu, saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca, untuk menghidupkan kembali semangat kita di dalam dunia sastra. Saya kira buku ini relevan untuk kita baca. Nah, terakhir, tentu buku ini ada dua yang membuat buku ini fenomenal. Pertama, karena buku ini ditulis melalui, dimulai dalam tradisi lisan. Pramudia menceritakan bahwa buku ini ditulis, dia menceritakannya kepada tahanan pulau buruh. Kita tahu dulu, tahun 70-an, orang yang dianggap PKI kemudian dijebloskan di dalam penjara, dibuang ke pulau buruh. Dan Pramudia menceritakannya itu secara lisan. Nah, tokoh Pramudia inilah yang kemudian juga mengangkat buku ini. Jadi, bukan berangkat dari konten, tapi berangkat dari para penulisnya. Nah, itu satu. Dan yang kedua, buku ini menjadi fenomenal juga, karena reaksi dari rezim Orde Baru yang sangat berlebihan. Oleh karena itu, buku ini menjadi kuat. Jadi, buku ini adalah sebuah karya sasra, tapi dia berbeda dengan karya sasra yang lain. Dia menampilkan bagaimana romantika pada masa kolonial, bukan sekedar itu, tapi dia mempunyai makna historis yang kuat dalam sejarah perjuangan bangsa. Nah, buku ini Bumi Manusia yang membahas tentang anak bangsa dengan segala persoalannya. Silakan, kita nikmati buku ini dan atau nonton filmnya. Terima kasih. Oke, mari membaca buku dengan hati dan pikiran.